Kita awal isian Indonesia Today dari informasi status Gunung Selamat mengalami peningkatan dari normal menjadi waspada. Tercatat terjadi gempa tektonik seribu kali sejak awal Juni akibat hembusan magma. Warga diminta untuk tidak beraktivitas di radius 2 km dari puncak. Petugas pos pengamatan Gunung Selamat di Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang mengungkapkan status Gunung Selamat mengalami peningkatan menjadi waspada sejak Jumat pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Peningkatan status ini setelah dilakukan analisa dan pemeriksaan dari parameter seismik, pengukuran jarak kemiringan dan suhu air. Sukedi, petugas pos pengamatan Gunung Selamat di Gambuhan Pemalang mengatakan hingga saat ini belum terjadi gempa vulkanik maupun erupsi dari Gunung Selamat. Namun sejak tanggal 26 Juni 2019, memang aktivitas Gunung Selamat terpantau cenderung meningkat. Gunung setinggi 3.428 MDPL ini mengalami peningkatan aktivitas sejak 1 Juni hingga 8 Agustus ini. Berdasarkan rekaman kegempaan pada periode yang sama, didominasi gempa hembusan dan tektonik. Selamat Juni hingga 8 Agustus tercatat 51.511 kali gempa hembusan, 5 kali gempa tektonik, dan 17 kali gempa tektonik jauh. Selain gempa, pada akhir Juli 2019 mulai terekam getaran tremor dengan amplitude 0,5 sampai 2 mm. Gempa ini masih terjadi hingga pelaporan. Bahkan, energi kegempaan terdeteksi meningkat secara gradual. Meski telah dinyatakan meningkat, seluruh aktivitas warga saat ini masih berjalan normal. Hanya saja, warga dihimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari puncak Gunung Selamat. Aktivitas gunung ini terakhir terjadi pada tahun 2014 lalu. Di mana sempat terjadi erupsi dan guguran lava pijar. Sementara petugas pengamat akan terus memantau kondisi Gunung Selamat ini dan mengabiat laporan tiap 6 jam. Imam Suripto, Pemalang, Jawa Tengah